Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum Di video kali ini kami akan membahas tema tentang Alasan perceraian sesuai aturan perundang-undangan Video ini adalah Menindaklanjuti video kami sebelumnya Yang mana juga sudah membahas alasan perceraian Namun ini kami buat agar lebih mudah dibahami Oleh teman-teman semuanya Langsung saja kita simak penjelasan Dalam mengajukan gugatan perceraian Agar diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim Alasan diajukan Tidaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Alasan perceraian itu diatur di dalam Pasal 39R 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 75 Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 174 Dan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan Di sini menyebutkan dalam ayat 1 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah biak Jadi, kalaupun ada suatu pernikahan Yang sah serta dari undang-undang Kalau ada kata cerai Ataupun ada kata pisah Ada perceraian dianggap sah Apabila dilakukan di depan sidang pengadilan Jadi, kalau kata cerai nyawa di luar Itu dianggap oleh negara Adalah bukan kata perceraian yang sah Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan Bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri Jadi, di sini alasan perceraian adalah apabila suami istri tidak bisa hidup rukun Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri Alasan perceraian dijadikan hakim dalam mutus perkara perceraian adalah Sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 75 Yang tadi adalah sebagai pelaksana dari undang-undang nomor 1 tahun 74 Dan pasal 116 kompilasi hukum islam Kita lihat alasan perceraian Yang pertama yaitu salah satu pihak berbuat zina Atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan Persinaan di sini mungkin bisa diartikan sebagai perselingkuhan yang dilakukan dengan sampai hubungan badan Karena zina di sini harus ada hubungan badan antara wanita dan laki-laki Kalau belum ada hubungan badan itu belum dikatakan zina Pemabuk, pemadat, dan penjudi di sini sudah jelas artinya Jadi tidak perlu kami jelaskan lagi Setelah alasan yang kedua yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut Tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau kena hal lain di luar kemampuannya Jadi di sini artinya bahwa ditinggal pergi tidak tahu kemana Dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut Yang ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman pidana penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat Setelah perkawinan berlangsung Artinya di sini salah satu pihak menjadi narapidana Jadi suami adusi menjadi narapidana Karena melakukan suatu perbuatan pidana dan sudah dihukum dengan putusan yang berkuatan hukum tetap Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganian berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain Nah ini biasanya dikenal dengan melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga Di sini biasanya nanti salah satu pihak bisa mengajukan upaya hukum Bahkan kalaupun ada putusan perceraian atau salah satu tadi dijatuhi pidana Itu juga bisa dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri Suami istri ini dalam keadaan sakit, tidak bisa memenuhi kewajibannya Ini juga bisa jadi alasan perceraian Alasan yang selanjutnya yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran Dan tidak ada harapan akan timbul rukun lagi dalam rumah tangga Nah pertengkaran dan percocokan ini banyak yang melatar belakangi Yang paling sering karena nafkah kurang Atau ada perselingkuhan tadi Atau mungkin juga permasalahan dengan orang tua atau keluarga Nah ini banyak faktor Sehingga dari permasalahan ini adalah harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak tercapai Dan alasan-alasan yang dalam PP-975 tadi ini Yang dalam pasal 19 ini bisa digabungkan Jadi tidak ada salah satu milis salah satu Bisa diantara tiga atau empat dari alasan ini jadikan satu sebagai alasan digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian Nah selain itu dalam pasal 116 KHI Komplasi hukum Islam disini bahwa suami yang menanggap taklid talak ini juga menjadikan alasan perceraian Seperti di video ini ada gambar tentang taklid talak Disini juga salah satunya ada peralian agama atau murtad Untuk taklid talak sendiri itu Jika meninggal isi selama dua tahun turut-turut Tidak memberi napkah Wajib badannya tiga bulan Namanya menyakiti badan atau just money Ini bisa KDRT Atau membiarkan Tidak mendekat isi selama enam bulan atau lebih Jadi tidak diperdulikan selama enam bulan atau lebih juga bisa Nah ini dengan membayar iwat Rp10.000 jadi maka jadikan talak Satu Ini untuk sekret taklid talaknya Jadi ketika taklid talak dilanggar oleh suami Maka istri bisa mengajukan ke pengadilan agama untuk dijatuhi putusan perceraian Baik itu tadi penjelasan dari kami Saya berikan terima kasih sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan, saran dan masukan silahkan disampaikan di kolom komentar Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!